Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Kalau usaha beridik itu menguntungkan, rakyat akan membuat beridik Dan sekarang ini kadang kurang meuntungkan, banyak orang terjun di pengebukan Di mana-mana pengebukan, di mana-mana pengebukan, pakalannya import dari luar Saya kira itu yang saya ingin berdikin dan ternyata dengan mula ini, beridik itu tetap menguntungkan Ya, kita tahu bahwa petani Indonesia itu 60% berumur di atas 50% Itu sesuatu yang membahayakan Generasi muda kurang tertarik pada pertanian, karena pertanian dianggap kurang meuntungkan Oleh karena itu, untuk membuat pertanian terdipin hati generasi muda tidak bisa lain Usaha tani itu harus menguntungkan Pertama, jumlah pemusahaan per petani itu tidak boleh terlalu sempit Kalau terlalu sempit, pasti tidak sejahtera Tapi kalau petani punya lahan yang luas, pasti sejahtera Saya punya teman petani di Bekasi, lahannya 3 hektare, sejahtera Karena 3 hektare itu kalau dia dengan padi yang gak apa-apa kering Dan lain-lain Tapi kita mau mengembangkan petanakan ini yang profesional Ya, sebenarnya persediaan tanah itu kalau membeli sendiri mungkin berat Tapi bisa bekerja sama dengan perhutani misalnya Di lahan-lahan di temgi hutan Kalau kita itu berusaha breeding Ada dua pola Pola pertama kalau di kanan Ini gak perlu ada pejantan Kawinnya dengan ipi Kedua, rent sepuluhnya begini Ini rasanya 11 metina, 1 jantan Rumputnya pakannya harus sempurna mungkin Jadi ditanam di pantaran sungai atau di tepi-tepi hutan Semua kalau pakannya beli gak masuk Jadi pakannya bersekolah sendiri Jadi saya kira itu yang bisa dilakukan Terima kasih ya Terima kasih